Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan memberikan step bagaimana cara memotong video dan menggabungkan video menggunakan aplikasi capcut secara optimal oke buat teman-teman yang mungkin kalian masih belajar mengedit memotong video dan menggabungkan untuk optimalnya seperti ini supaya pengeditan kalian bagus menggunakan kaput ya ya tapi dulu disini saya akan masuk ke dalam aplikasinya dan saya sudah menyiapkan untuk salah satu video yang akan saya edit menggunakan aplikasi capcut ini untuk penempatannya ini beberapa video saya akan meletakkan di atas bawah kemudian kanan kiri ya nanti kurang lebih hasilnya seperti di awal video tersebut nah disini kita akan pilih langsung ke menu proyek baru oke jadi disini terlebih dahulu kalian bisa potong ya oke untuk mengoptimalkan pengeditan video kalian silahkan kalian tinggal pilih salah satu video sekarang kompres secara otomatis kita akan kompres ya karena ini saya menggunakan resolusi 4000 pixel 2000 pixel disini saya memilih video mobile legend yang saya mainkan sebelumnya dan disini saya akan mengeditnya soalnya setelah memilih video ini kita akan coba potong terlebih dahulu ya untuk hasil video yang lebih optimal jadi kita harus memotongnya terlebih dahulu ya setelah kita memilih video langsung pilih ke menu tambah di pocok kanan bawah oke seperti ini ya di halaman ini kalian tinggal dipotong-potong seperti biasa ya ambil momen-momen momen-momen terpenting yang memang ingin kalian tampilkan ke pengunjung ataupun penonton ya kita akan coba oke untuk bab-bab seperti ini tidak perlu ya jadi kita akan langsung potong di bagian pentingnya di bagian luar ataupun apa ya oke nah seperti ini ya tinggal di klik videonya klik videonya kemudian pilih ke menu bagi di sebelah kiri yang sudah saya beri tanda kemudian di sebelah kanannya dihapus ya sebelah kanan klik kemudian pilih ke menu tong sampah di bawah oke setelah terhapus seperti ini jadi ini momen pentingnya oke momen pentingnya seperti ini ya kita tunggu war sampai selesai oke ya sabernya kena kill ya ya oke kita akan menuju ke musuh selanjutnya katakanlah seperti ini ya kalian tinggal disimak saja ataupun boleh di skip ya teman-teman ya oke disini saya mati ya karena hapsu nah disini kalian potong saja ya potong ya dipilih saja tekan videonya kemudian pilih menu bagi ya kita akan memotong di bagian tengah kita geser seperti ini nah setelah hidup ya hidup seperti ini ya pilih seperti ini ya di klik videonya kemudian pilih menu bagi di sebelah kiri ya di bagian ini dibuang ya klik saja videonya di bagian ini dibuang di tong sampah pilih saja tong sampah oke jadi disini langsung gunakan selet juga ya gunakan selet pilih ke bagian yang sudah saya beri tanda itu kalian gunakan selet untuk memisahkan video oke misalnya saya memilih selet ini nah ataupun kita akan pilih selet ini ya oke kemudian pilih checklist di pojok kanan bawah jadi tampilannya seperti ini nih oke jadi setelah kita mati langsung dialihkan nah seperti itu ini untuk mengoptimalkan ya oke saya mencontohkan seperti ini nah kemudian kita akan ambil momen-momen tertentu ya katakanlah disini saya akan memotong di beberapa video saja ya Nah kita udah memotongnya kita akan potong klik videonya kemudian pilih menu bagi kita akan langsung loncat di menit ke-8 ya misalnya seperti itu nah kita akan loncat di menit ke-8 supaya langsung di momen-momen warnanya seperti itu ya jadi mungkin teman-teman ingin membuat video untuk tiktok atau kalian ingin membuat video untuk instagram itu tidak apa-apa ya oke nah disini kita akan ambil di momen ini ya oke kita akan kill si Amon ya eh Amon itu namanya siapa lupa nah disini sebelah kirinya dipotong saja buang nah seperti ini oke kita langsung dialihkan ke warnanya seperti ini ya Oke jadi ini momen-momen yang indah seperti itu temen-temen ya kalian tinggal ambil yang penting-penting seperti itu kita akan coba lihat ulang oke ya seperti itu tinggal dipotong kembali ya kita akan durasi satu menit saja misalnya untuk video shot ya oke kita tunggu sampai menit oke kemudian potong sebelah kanan ya pilih video kemudian pilih bagi di sebelah kiri bawah kemudian pilih tong sampah di sebelah kanan oke kita akan coba ekspor terlebih dahulu ya untuk menyimpan videonya ya kita akan simpan terlebih dahulu dengan pilih resolusi di atas kalian boleh gunakan resolusi 720 ataupun 1000 piksel ya kita akan gunakan yang 720 saja supaya pengeksporan lebih cepat ya karena disini saya membutuhkan beberapa waktu saja dan disini saya akan gunakan durasi kurang lebihnya 8 menit lebih ya oke silahkan tonton tinggal dilihat dan disini saya akan mencontohkan menggabungkan video atas bawah kemudian kanan kiri ya kita akan coba simpan dan disini nanti untuk ekspornya ini akan tersimpan pada menu file dari menu kamera ya jadi kalian tinggal cari saja nanti kita akan langsung ke menu pengeditan untuk pengeditannya pengeditannya juga mudah sekali ya kita akan coba gabungkan di atas bawah oke setelah selesai seperti ini langsung pilih selesai di pojok kanan atas ya disini sudah tersimpan silahkan kalian tinggal pilih saja ke menu proyek baru ya oke pilih ke menu proyek baru kemudian pilih video ya di atas di sebelah kiri itu ada durasinya 0059 detik kita pilih seperti ini namun sebelum kalian memilih videonya silahkan kalian gunakan latar belakangnya untuk caranya pilih ke menu proyek baru kemudian untuk latar belakang ataupun background foto kalian pilih dan sudah siapkan terlebih dahulu ya saya akan memilih ke background foto yang sudah saya siapkan yaitu ini setelah dipilih kemudian pilih tambah di pojok kanan bawah ya ini sebagai background foto ataupun layar untuk menampung ataupun menimpa dari video yang akan kita tampilkan kemudian setelah seperti ini ini hanya background foto ya latar belakang artinya kemudian kalau pilih menu overlay di bawah pilih ke menu overlay ya yang sudah saya beri tanda itu ya menu overlay pilih sekali kemudian pilih tambahkan overlay oke di sini kalian tinggal pilih ke menu videonya oke bagian video ya kemudian pilih ke menu video yang ingin kalian tambahkan di bagian ini pilih satu video ataupun ya beberapa nanti saya akan contohkan satu terlebih dahulu ya kemudian pilih tambah di pojok kanan bawah ya jika teman-teman ingin menggunakan ataupun membuat video dengan atas bawah silahkan kalian tinggal pilih video overlaynya yang pertama kemudian kalian tinggal jubit ya di jubit disesuaikan saja oke seperti ini kita akan cocokkan nah ini harus penuh dengan teliti ya kalian harus pelan-pelan mengeditnya oke seperti ini jadi untuk short seperti ini ya selanjutnya setelah kalian milih video seperti ini tambahkan kembali overlay yang kedua pilih ke overlay kembali di bawah kemudian pilih video kembali ya mungkin video yang lain video yang lain ingin kalian tambahkan namun di sini saya akan mencontohkan video yang sama ya sebagai contoh penggabungan video setelah milih videonya kemudian pilih tambah di pojok kanan bawah oke kemudian tinggal dicubit saja seperti ini ya nanti kalian tinggal dipotong ya disesuaikan oke ya seperti ini ya teman-teman ya jadi kalian boleh disesuaikan kita akan mengedit atau membuat lebih kecil dengan tampilan layarnya oke oke ya seperti ini nanti kita tinggal dipotong saja ya mungkin kurang bagus ya karena kita tidak fokus ataupun sebagai contoh saja ya teman-teman ya kalian tinggal disesuaikan namun kalian harus lebih lebih kecil ya untuk memotongnya oke nah seperti ini sudah selesai jadi disini kalau tinggal diputar saja nah ini berjalan sama dua-duanya sesuai oke ya jadi kalau hilang gambar backgroundnya kalian tinggal klik saja backgroundnya tinggal digeser sesuaikan durasi videonya ya disesuaikan durasi videonya tinggal digeser-geser seperti ini sampai satu menit ya Nah setelah satu menit seperti ini tinggal dipotong bagi dan buang di sebelah kanan Oke kita akan lihat tadi Oh ya kita buang kita akan coba putar ya Oke oke mudah sekali ya teman-teman ya caranya seperti ini nah seperti itu Oke jadi jika teman-teman disini ingin memotong video juga sama ya caranya ya Oke saya akan potong yang di sebelah sini Nah kita akan potong yang di sebelah sini ya Oke potong overlaynya klik sekali yang pilihan video pertama kemudian pilih bagi dibawah pun bagi ya kita akan bagi selanjutnya kita akan pilih overlay ini ataupun kita akan memindahkan bagian menu overlay ini di depan ya di halaman depan nah seperti ini tidak bisa memindah ya jadi caranya kita akan geser terlebih dulu kemudian kita pindahkan video yang overlay di sebelah kiri ke sebelah kanan kemudian kita geser ya geser ya geser yang overlay atas kemudian yang kiri sebelah kanan juga kembali nah kita geser di sebelah kiri ya kalau sudah sesuai kita sesuaikan dan tempelkan saja ya oke ya sudah oke ya kita akan potong belakang background belakangnya oke kita hilangkan nah kita lihat seperti ini ya set 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 oke tampilnya sama seperti ini oke ya temen ya sama ya jadi disini kalian untuk memindah dari atas bawah seperti ini namun jika ingin menggunakan ataupun memindah di kanan kiri caranya juga sama tinggal dipindahkan saja di tekan videonya kemudian geser ke sebelah kanan dan yang video atasnya geser ke sebelah kiri nanti kalian bisa disesukan saja ataupun kalian boleh dipotong seperti ini ya jika ingin memotong overlay tinggal dipilih videonya ya ini milih video di bawah kemudian geser seperti ini ya cari menu edit ya di bagian sini kemudian menu pangkas ya di sini kalian boleh gunakan resolusi mungkin satu banding satu nah seperti ini ataupun menggunakan yang lainnya ya di ukuran 3 banding 4 seperti ini ataupun di bagian manapun terserah ya namun disini saya akan contohkan menggunakan video original saja selanjutnya langsung pilih simpan di pocokan atas dan jika tentu ingin mengubah dari resolusi videonya kalian tinggal ubah saja di sini ya gunakan resolusi kita akan coba edit ya dan potong kita akan coba pangkas checklist apakah sesuai ataupun tidak kita akan lihat hasilnya Oke sudah kurang sedikit kita akan nah mungkin sudah sesuai belum juga kita akan pangkas kembali nah seperti ini mungkin sudah sesuai benar sudah sesuai ya Oke selanjutnya langsung klik simpan di pocok kanan atas kita gunakan resolusi 1040px nah selanjutnya disini kalian tinggal tunggu saja hingga pengeksporan selesai sampai 100% dan ini membutuhkan waktu cepat sekali ya ya sudah selesai kita langsung pilih simpan atau selesai di pocok kanan atas dan cek di galeri ya galeri ponsel kita cek ke galeri ponsel ya bagian menu kamera ini sudah tersimpan oke disini ada seperti ini ya oke sudah kita akan coba putar ulang oke jadi mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu cara membuat ataupun menggabungkan dan memotong video menggunakan aplikasi capcode kurang lebihnya mohon maaf semoga informasinya warnafat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye 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 Terima kasih.